Atletico Madrid menekuk Deportivo Alaves dengan skor 4-1 di lanjutan kompetisi Liga Spanyol. Kemenangan ini membuat Los Colchoneros menyalip Barcelona. Bertanding di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid, Minggu Dini Hari, Atletico bisa memimpin 1-0 sejak menit ke-11. Jauh Felix membobol gawang Paceco, usai memanfaatkan umpan Versalco. Atletico sendiri kesulitan membongkar pertahanan Alaves. Hingga jeda, skor 1-0 tak berubah. Di babak kedua, perlawanan mulai diberikan Alaves. Tekanan Alaves membuahkan hasil pada menit ke-63. Sundulan Gonzalo Escalante memanfaatkan umpan crossing, memaksa oblak memungut bola dari sarangnya. Skor menjadi 1-1. Skor yang kembali imbang membuat Atletico membuat coba menekan. Sampai akhirnya, penalti didapat tuan rumah pada menit ke-75. Luis Suarez maju mengambil penalti dan bisa menaklukkan Paceco. Skor menjadi 2-1. Kondisi unggul membuat Atletico nyaman di sisa waktu. Gol ketiga kemudian didapat lagi oleh anak Asus Simeone, kali ini kembali dari aksi Jauh Felix pada menit 82. Kemenangan Atletico kemudian dilengkapi gol kedua dari Suarez. Penyerang Uruguay itu menjebol gawang Alaves di masa injury time, guna memastikan kemenangan 4-1 atas Alaves. Skor bertahan sampai laga tuntas.